Penasihat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, mengatakan Pegi Setiawan masih bisa, diganggu, menjadi tersangka lagi setelah dinyatakan bebas. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu, mengatakan Pegi kemungkinan bisa menjadi tersangka lagi jika penyidik menemukan alat bukti baru. Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, yang telah dikeluarkan tak serta-merta menutup penyelidikan lagi terhadap Pegi Setiawan. SP3 itu hanya penyelidikannya sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya karena kesalahan tangkap itu. Kepolisian masih bisa melakukan penyelidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti-bukti yang baru yang dimiliki, ujar Arianto pada minggu, 13 Juli 2024. Arianto juga merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung, PERMA. Namun, pengacara lima terpidana, Oto Hasibuan mengatakan agar polisi jangan gegabah dalam bertindak. Ia muanti-wanti untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Jika keputusan peninjauan kembali dikabulkan sementara polisi tengah melakukan penyelidikan ulang terhadap Pegi, maka polisi bisa melakukan blunder kedua kalinya. Ia menyarankan untuk pihak kepolisian tidak terburu-buru menggelar penyelidikan. Sedangkan Hotman Paris menjelaskan peluang Pegi Setiawan kembali dipanggil saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jabar. Hotman mengaku Pegi Setiawan kini dapat menghirup udara bebas. Tetapi hal itu terkait bebas perkara praperadilan. Hotman menilai hakim praperadilan hanya melihat Pegi Setiawan belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi dalam kasus Vina Cirebon. Namun, penyidik langsung menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Oleh karena itu, Hotman menyebutkan dua kemungkinan pasca putusan praperadilan. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Pegi Setiawan dengan mengikuti hukum acara yang benar. Yakni, memanggil Pegi Setiawan sebagai saksi, menetapkan tersangka dan melimpahkan kekejaksaan. Hotman pun mengungkapkan kemungkinan Pegi Setiawan hanya sebentar menghirup udara bebas. Kemungkinan kedua, lanjut Hotman, pimpinan Polri memutuskan kasus Vina tidak dilanjutkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.